Intro Diperkirakan sekitar 4.000 keluarga yang bermukim di antara Perumman Cipta hingga kawasan Perumnas Putrajaya Tanjung Uncang, Kota Batam, Kepulauan Riau hingga kini Kamis 27 September 2018 hanya menikmati aliran air bersih pada malam hari selama lebih dari 2 tahun. Meskipun rata-rata warga sudah memasang keran air dengan posisi sangat rendah namun air tak juga kunjung mengalir. Setiap hari mereka harus bergadang untuk menunggu air mengalir. Semua warga harus menyediakan berbagai wadah penampung air untuk kebutuhannya di siang hari. Salah satu warga Perumman Puri Pesona Tahap 1 Tanjung Uncang, Dilan Sari, mengatakan air hanya mengalir pada malam hari antara pukul 00.00 waktu Indonesia Barat hingga dini hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara aliran air bersih untuk lokasi-lokasi industri yang mengelilingi pemukiman diketahui lancar selama 24 jam. Warga pun menganggap bahwa distribusi air bersih ini hanya mengutamakan kepentingan komersil daripada untuk melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kalau siang gak pernah hidup, udah 2 tahun ini, jalan 2 tahun. Dulu lancar, sekarang gak lancar. Kan PT-PT disini keluar semua airnya, lancar. Kenapa di perumahan Perumman Puri Pesona ini aja yang gak lancar? Perumahan ada sekitar 1000, tapi dari kelas terha, E, sama I, itu gak ada keluar itu, jam 12 baru keluar. Sampai jam 5 subuh. Pernah ATB ke sini? Udah pernah komplain ke sana, tapi gak ditanggapi, Pak. Presiden Direktur PT Adia Tirta Batam, Benia Andrianto mengatakan, permasalahan kemungkinan adalah pada jaringan pipa atau pekerjaan dari developer. Perbaikan distribusi air di wilayah ini akan dilakukan pada tahun 2020 jika PT-ATB tetap terpilih menjadi pengelola air bersih di Batam. Sebab konsesi yang mengatur kerjasama pengelolaan air bersih dengan BP Batam akan berakhir pada tahun 2020. Kurang lebih sampai dengan saat ini ada sekitar 1 persen, ya bisa ada sekitar setengah sampai 1 persen, seribu pelanggan yang tidak menerima air 24 jam, salah satu yang Bapak sebutkan. Nah tentu itu nanti baru kita selesaikan, bila mana kemudian kami selesai 2020 dulu. Mengingat bahwa untuk menyelesaikan semua itu butuh prakondisi yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kelamaan itu, Pak. Kami buat ATB menyelesaikan hal seperti itu tidak terlalu sulit, tetapi ada kondisi-kondisi prasarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah supaya kami bisa menyelesaikan semuanya. Meskipun ATB sebagai perusahaan yang terbaik di Indonesia dengan cakupan pelayanan mencapai 95 persen hingga tahun ini, namun soal kelancaran aliran air ke pemukiman masih banyak yang bermasalah. Saat warga menyampaikan keluhan ini, petugas ATB tidak juga melakukan pemeriksaan maupun perbaikan. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.